Tidak, 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 saya bisa, tolong! Beliau sadari dirinya sudah terdaftar di turnamen gelo itu. Bagaimana kisah lengkapnya? Kita mulai ceritanya. Di awal film terlihat Miles sedang jalan kaki sambilnya OHP menuju ke tempat kerjanya yang mana dia bekerja sebagai seorang programmer di perusahaan pembuat game. Dia terlihat tidak menyukai pekerjaannya dikarenakan game yang dibuat di perusahaan tidak terlalu mendegangkan seperti halnya game zombie tsunami dan ludoking. Sesampainya di tempat kerja, Miles dicarekan atau dimarahi atasannya yaitu pemilik perusahaan karena terlambat masuk kerja. Pulang kerja, Miles melakukan rutinitasnya yaitu nonton live streaming sambil minum kopi cup. Untuk pertama kalinya dia menonton siaran langsung turnamen saling bungu merasa turnamen itu seperti sangat primitif. Miles pun memberi komentar keras di kolom komentar walaupun di dunia nyata terlihat culung tapi sebagai netizen yang bediman Miles terlihat gagah berani melebihi pemain Smackdown. Dan dia menuliskan komentar merasa sudah puas berdebat dengan warganet Miles memutuskan untuk nolor atau tidur. Baru saja tidur sakrejek Miles terbangun lagi karena ada orang yang menggedor-gedor pintu dengan keras. Ternyata sosok yang mengganggu tidur Miles adalah sekolompok orang yang berpenampilan seperti hodam. Mereka menemui Miles dikarenakan tersinggung dengan komentarnya di medsos tadi yang menyebutkan orang-orang yang ikut turnamen saling bungu itu adalah mas sampah masyarakat. Oleh karena itu mereka ingin melampiaskan amarah dengan menghajar Miles sampai pingsan. Pagi harinya Miles terbangun sambil mangkrang atau ereksi dia kaget melihat dua buah pestol sudah terpasang di tangannya dengan cara dilas karbit yang tentunya pestol itu dipasang secara permanen. Tidak sampai di situ, kini dia mendapat pesan yang isinya bahwa Miles sudah terdaftar di turnamen saling bungu atau sekijem. Dia akan segera melawan seorang peserta level 1 yang bernama Ndik dengan menggunakan dua buah pestol yang sudah terpasang dan masing-masing pestol mempunyai 50 peluru. Baru saja akan melarikan diri, Ndik sudah sampai di kosan Miles dan tanpa abak-abak, Ndik langsung membredel tembakan. Miles mencoba menjelaskan bahwa dia tidak ikut game jahiliah ini dia di jebak oleh sekelompok orang namun Ndik tidak mau mendengarkan penjelasannya dia mulai menembakkan senjatanya secara brutal untung Ndik dengan sedikit kecerdasannya dia berhasil melarikan diri. Aksi Ndik yang konyol disiarkan langsung dan berhasil membuat para penonton yang terhibur dengan cara mengeluarkan kata-kata kosor yang harus disensor. Masalah semakin bertambah ketika Miles terjatuh terpeleset di tempat sampah secara tidak sengaja dia menembak pak polisi yang sedang bertugas. Tanpa pikir panjang, Miles kabur dan pergi ke sebuah taman untuk menemui mantan pacarnya tapi drone yang merekam terus mengikutinya untuk kedua kalinya Miles menjelaskan kepada orang lain bahwa dia di jebak untuk masuk ke turnamen gila ini mantannya mulai percaya tapi di saat Miles mengeluarkan tangannya yang sudah terpasang pestol Nova mantannya Miles disteris ketakutan dan melarikan diri. Dikarenakan Nova tidak bisa membantu untuk sementara waktu Miles berinisiatif untuk bersembunyi di tong sampah keikut sertaan Miles di sekijem membuat warganet semakin bertambah yang ikut langganan menonton. Setelah merenung di tempat sampah Miles akhirnya keluar sekarang dia punya sedikit keberanian pertama dia meminta tolong kepada seorang gelandangan untuk memasangkan celana dan mengikat tali sepatunya. Selanjutnya Miles pergi ke tempatnya bekerja dan meminta temannya untuk mematikan GPS yang ada di HP supaya Nick dan para kelompok sekijem tidak bisa melacak. Untuk kesekian kalinya bosnya Miles datang untuk mengganggu dengan semua hinaan yang terlontak namun kali ini Miles melawan dengan mengeluarkan pestol ditambah umpatan yang keluar dari mulutnya dan itu berhasil membuat si bos ketakutan. Semua amarah yang terpendam belum tersalurkan si bos keburu ditembak oleh Nick yang sebenarnya berniat menembak Miles Miles segera berlari ke tempat parkir dan mengendarai mobil Daihatsu Sigra untuk melarikan diri sementara Nick masih terus mengejarnya menggunakan motor sebek magong sambil melakukan tembakan sampai akhirnya singkat cerita Miles dan Nick bertarung secara gerulia di sebuah gudung kosong tempat lalai bersarang Miles tidak sengaja menembak sebuah tabung gas bersubsidi yang mengakibatkan ledakan dan ternyata ada sebuah fakta menarik bahwa Nick takut dengan kebaran api yang membuatnya diam seperti patung namun Miles tidak mengambil kesempatan itu karena bukan seorang pembunuh dia pun pergi meninggalkan Nick sikap baiknya Miles tidak bisa diterima oleh ketua sekijem orang yang membuat turnamen ini dia mengacam akan membunuh mantannya Miles yaitu Technova jika tidak kembali bertarung dengan Nick tapi sayangnya para polisi yang memburu peserta turnamen berhasil menangkap Miles untungnya komandan polisi yang menangkap Miles tidak memasukkannya ke tahanan dikarenakan pak komandan adalah ayahnya Nick yang ingin membawa putrinya kembali ke jalan yang benar tapi di tengah perjalanan polisi yang satunya menembak pak komandan karena polisi yang menembak itu ternyata dia adalah anggota dari kelompok sekijem oklum polisi itu pergi meninggalkan Miles dan memperingatkannya untuk melanjutkan bertarung melawan Nick tidak berserang lama Nick berhasil menemukan Miles Miles mencoba mengajaknya untuk kerjasama melawan sekijem tapi Nick tidak tertarik dengan seperti kelupasan jurid Nick menembak Miles tepat di dadanya reaksi penonton pun beragam ada yang bersorak gembira dan ada juga yang sedih kelompok sekijem segera membawa mayat Miles untuk dibawa ke markas sesampainya di markas sekijem Miles bangkit kembali dan membunuh dua orang pegaga kemudian dia menemui Nick yang juga ada di sana ternyata Nick dan Miles sudah merencanakan semuanya dari mulai Nick berpura-pura menembak Miles supaya sekijem menuntun mereka ke markasnya sekarang mereka berdua mulai beraksi bekerjasama membunuh satu persatu kelompok sekijem dikarenakan ini sebuah film Miles yang awalnya pria curung dia berhasil menghabisi banyak musuh dengan mudah sampai akhirnya mereka terpojok oleh musuh dengan santainya Nick berinisiatif menghampiri para sekijem dengan membawa banyak bahan produk dan beledung Nick beserta semua manusia jahat musnah seketika dengan mengesampingkan rasa berkabung atas kematian Nick Miles segera menyusul pimpinan sekijem yang menculik Teh Nova disiarkan secara langsung terlihat dengan gagah berani sambil menahan rasa sakit tembakan Miles tidak mundur dan terus melangkah demi menyelamatkan sang mantan sampai akhirnya Miles dengan sedikit aksi psikopatnya dia melemparkan seketua sekijem dari atas gedung tanpa merasa bersalah di akhir film setelah beberapa hari dari peristiwa itu terlihat aksi Miles telah dijadikan sebuah komik oleh Teh Nova yang diberi judul Gans Akimbo Terima kasih telah menonton!